Ya baik, disini saya akan membongkar trik seorang Ustadz Mu'alaf ketika dia merendahkan Alkitab di dalam masjid. Nah, sebenarnya trik yang dia gunakan itu adalah trik Tempo Dohe Lohe, sayangnya masih banyak orang yang percaya. Baik, kita saksikan dahulu videonya, nanti ketika di akhir video, barulah saya akan membongkar trik tersebut. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, murus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sebuah kuatnya. Dengan tenaga yang paling kuat, siapa yang kalah? Apakah saya mampu mendukungkan tangan beliau ya? Hitung. Satu, dua, tiga. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya berusaha apa nih? Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini, masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang. Ini ada sensualnya nih, Pak. Tangan kanan pegang gini. Tangan kiri. Ya, tangan kiri pegang gini. Tangan kanan begini. Beritahu dia. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu gaji Pak Iswami. Buktikan. Seperti tadi, Pak. Kami kurang ya. Satu, dua, tiga. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal setidak pakai tenaga. Tulang. Sekali lagi. Ya. Tahu. Keluar ke tenaga semuanya. Satu, dua, tiga. Eh, jauh. Satu, dua, tiga. Sekarang pegang Tuhan. Pegang Tuhan. Sama, ini sensernya ada juga. Seperti tadi, jangan lagi berubah. Atau langsung lagi seperti tadi. Ya. Satu, dua, tiga. Subhanallah. Apa yang? Subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran. Langsung tidak ada energinya sama sekali. Allah, Allah. Oke, satu lagi. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Tuhan. Coba. Tiga. Sakit tangan saya, Pak. Sama, ya? Sekarang boleh baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca satu ayat saja. Lihat, saya mana mau baca dia. Bebas ya, mana saya. Biar belajar, tidak ada kita. Kata musuh, aku akan belajar, akan mencari mereka, membagi-bagi jarakannya. Cukup. Dibaca pun, langsung hilang energinya. Tetes lagi, seperti itu. Janganlah dirubah lagi. Keluruhkan tenangannya. Satu, dua, tiga. Lagi, lagi, oke. Tahan, ya? Satu, dua, tiga. Ya? Ya. Hilang asa. Coba paca, lupa, ya? Tahan, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Tadi beliau itu katakan, kalau lawan orang Kristen pakai logik, pakai dalil-dalil ilmiah tidak mempahan, terpaksa pakai cara seperti itu tadi. Pakai cara-cara seperti penjual batu akik, ya? Seperti penjual gelang berenergi atau katanya kalung berenergi, ya? Nah, sebenarnya yang mempengaruhi kuat lemanya target itu tadi, bukanlah Alkitab atau Quran itu. Tetapi cara atau trik yang digunakan oleh Ustadz Mu'alaf itu, ketika menekan tangan si target tersebut. Saya pakai istilah target di sini, ya? Nah, cara-cara seperti ini sering digunakan oleh penjual atau sales-sales ketika menawarkan produk mereka yang katanya gelang berenergila atau kalung berenergila atau apa segala macam. Nah, sebenarnya ini sangat gampang, ya? Gampang sekali. Ketika si target tadi memegang Alkitab, maka si Ustadz menekan tangan si target itu ke arah luar. Makanya si target tidak bisa menahan tekanan dari Ustadz itu, ya? Saudara bisa perhatikan gambar ini. Jadi, ditekan ke luar. Tetapi ketika si target tadi memegang Al-Quran, maka si Ustadz menekan tangan si target itu ke arah dalam. Saudara bisa perhatikan gambar ini. Makanya kenapa ketika si Ustadz itu menekan tangan si target ketika memegang Quran, gayanya seperti ini. Coba saja saudara praktikan. Itu celana tua. Itu penipuan. Merindahkan kitab suci orang lain di hadapan jamaahnya. Pakai trik. Itu termasuk pelecehannya. Dan bisa kenap pasal penistan agama itu. Kalau Ustadz Nababan menyangkal hal tersebut, saya tantang pembuktian. Dan pembuktiannya harus fair. Harus pakai apologet Kristen. Dengan catatan bahwa apologet tersebut sudah tahu teknik atau trik ini. Jadi supaya fair, ya? Tidak mampu pakai logika, terpaksa pakai tipu-tipu untuk merindahkan agama orang lain. Yesus berkata, Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. tentu-tipu Terima kasih telah menonton!